Halo kawan-kawan petani dimanapun anda berada ya pada suri yang berbahagia ini saya juga dulu salam dulu salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini bapak ibu kita mau mesemai atau membuat bibit pak coy atau sawi botol dari PT Primasid pak coy one hybrida M1 26 jadi ini pertumbuhannya seragam obat 200 sampai 250 gram bisa panen bayi umur genjah 25-35 HST tahan tambah penyakit terutama hawar daun dan akar ganda ya jadi bagaimana cara bibitnya ini bibitnya dulu nanti setelah bibitnya udah mulai tumbuh kita lihatkan lagi cara pindah tanamnya ke halam ke lapangan yang luas seperti ini ini kita potong dulu ya boleh dekat ini kita potong dulu ya oke bisa dipotong pakai gater ini lahan udah kita campur dengan apa kompos atau segala macam yang penting tanahnya udah lembab ya udah lembab nah bibitnya seperti ini udah aneh bulat ya hampir kayak biji sawi tetap pemilih sawi pak coy ya nah baru kita tabur tergantung kita mau rapat boleh mau jarang juga boleh tapi usahakan dia kasih jarak ya speak biar supaya jangan dapat kali usahakan tanah dulu basah karena tadi betulan hujan jadi tinggal kita tabur aja ya taburnya seperti ini ya begini aja oke 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 nah terlalu dekat buahnya nah habis nanti tinggal kita tunggu kecambahnya setiap ini tinggal kita tutup kayak plastik biar gak kena hujan gak kena panas biar rata perang plastiknya baru kasih di atas lupa biar jangan kena angin nah aman itulah tadi tutorial cara memibitkan Pak Coy atau saya botol jadi caranya mudah nanti Bapak Ibu bisa lakukan dan satu info Bapak Ibu Pak Coy ini tidak hanya di tanah seperti ini dalam pot bisa hidroponik juga bisa atap rumah bisa tapi pakai tanah itu aja Bapak Ibu dari saya saya cekam terima kasih Assalamualaikum Wr Wb harus menjua-jua jangan lupa pakai Pak Coy dari Primasin terima kasih selamat menjua-jua